Intro Kalian bisa lihat nih, berasa liburan setiap hari kalau beli rumah ini Rumahnya keren banget, saya sih suka banget nih Rumahnya simple, jadi denanya layoutnya simple Jadi kalau kita sudah lihat disini, open space saja, menyatu Tuh, pemandangannya tuh lihat Langsung ketemu landscape-nya Walaupun mini ya, walaupun tamannya tidak begitu besar Tapi udah ditata dengan cantik dan rapi Disini ada terasnya yang enak banget Disini kumpul-kumpul keluarga asik banget Nyaman, tenang, enak banget Halo sahabat garasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Akmal Sulaiman di channel Garasi 5 Home Channel properti yang bisa kalian jadikan referensi Buat kalian yang saat ini lagi cari rumah atau hunian mewah di Jakarta Selatan dan sekitarnya Nih, kita sekarang mau review host tour rumah yang keren banget nih ya Seperti yang kalian sudah lihat di belakang saya Rumahnya cantik banget ya Asri, asri, sejuk, pas banget nih Kita bikin video jam 1 tapi cuacanya mendung Enak banget nih, sejuk ya kan Nah sebelum kita mulai saya mau ngucapin dulu nih Buat saudara muslim yang menjalankan ibadah puasa Selamat menaikkan ibadah puasa Semoga puasa kita semua diterima Allah SWT Gimana kabar kalian? Sehat ya? Tetap semangat walaupun puasa ya? Saya doakan kalian diberikan rejeki yang berlimpah Oke, rumah ini berada di dalam townhouse Eksklusif ya karena hanya 4 unit Jadi benar-benar eksklusif townhouse gitu ya Lokasinya juga strategis banget Cuma 300 meter udah ketemu pusat bisnis dan perkantoran TB Sima Tupang Raya Enak banget kan? Kalau kalian yang lagi cari rumah Deket sama pusat bisnis dan perkantoran Sima Tupang Yang memang kalian barangkali berkantor di area sini ya Ini enak banget Dan deket banget dengan sekolah internasional Sekolah Belanda ya Atau that school gitu ya Oke, rumah ini nih dibangun di atas lahan 224 meter persegi Dengan luas bangunannya nih sekitar 395 Jadi 400 kurang 5 meter Rumahnya terdiri dari 2,5 lantai Nah, kalian bisa lihat nih Konsep rumahnya keren banget ya Saya sih suka banget loh Rumahnya nggak ngebosenin, nggak monoton Ada langsung sentuhan batu alamnya di bagian dinding ya Di fasad ini Ini keren banget Mungkin kita langsung aja Nih, kalian bisa lihat nih Ini finishingnya juga bagus banget Jadi detail dan finishingnya keren Jadi sentuhan alamnya dapat banget Ini konsepnya Tropical Resort Modern Jadi punya rumah ini Kalau kalian beli rumah ini Anak-anak kalian pasti suka Karena berasa di rumah villa Atau berasa liburan Untuk keamanan pastinya 24 jam Kemudian kalau untuk harga Ini juga murah Kebetulan owner jual cepat ya Jadi ini peluang buat kalian yang lagi cari rumah Di area Kemang Kita langsung mulai seperti biasa Sesuai dengan layoutnya Rumahnya cantik banget ya Bagus ya Oke Nih sekarang saya lagi ada di karpot Karpotnya bisa parkir dua mobil Kemudian langsung terlihat di belakang saya Garasinya bisa parkir satu mobil Nah sentuhan batu alamnya ketemu lagi Tadi di dinding yang pertama fasad Area karpotnya juga Ini kalau menurut saya sih Artistik banget ya Jadi punya nilai seni tersendiri Jadi ngebuat nih rumah Semakin berasa resortnya banget Asik banget Lingkungannya tenang Enak sih Tenang nih disini Sangat-sangat nyaman Ya Langsung terlihat tangganya Tapi seperti biasa Garasi 5 Home Kalau review harus detail dari yang Sesuai dengan layout Ya dari karpot ya Ke garasi Yuk Bapak ibu calon pemilik rumah ini Para Sultan muda Kalian keluarga milenial yang baru punya anak satu atau dua Ini cocok banget ya Karena rumah ini kamar tidurnya ada tiga Cocok banget buat kalian Oke ya Garasinya bisa parkir satu mobil Kemudian kita langsung terlihat Ya ini kalian langsung bisa lihat tangga yang dibagi dua ya Kalau saya menghadap sini Jadi sisi kanan saya ini menuju ke area Service area maksudnya ya Nah kalau ke kiri ini langsung ke area ruang utama dan kitchennya Oke Langsung aja kita bahas yang disini Disini Ketemu langsung Dapur basah atau dapur kotornya ya Dan ini juga Dapur basah atau dapur kotornya juga rapih banget Bersih banget Yang pasti rumah ini sangat rawat ya Dan ini sudah ada kabinet-kabinetnya masih sangat-sangat bagus Disini ini ada gudang Jadi nanti kalian kalau beli rumah ini Tutup aja pakai partisi lagi ya Atau lemari kabinet ini sangat bisa Atau buat pintu deh Ini cocok banget buat gudang Oke langsung aja yuk kita ke Service areanya Nih sahabat garasi seperti ini Ini langsung ketemu area cuci Kemudian ini toilet atau kamar mandi mereka Nah disini ada kamar tidur asisten rumah tangganya Jadi disini kamar pembantunya hanya satu Kalau kalian punya dua pembantu ya mereka berdua lah gitu ya Bisa diatur Ya sangat nyaman sih Kalau menurut saya cukup nyaman ya Dan ini clean dulu bersih Karena rumah ini selalu disewakan ekspat Jadi apa ya Bagus lah dan sangat-sangat rawat Dan kalau kalian touch up Beli rumah ini berasa beli rumah baru Yuk kita ke depan Service area sudah Dapur kotor basah sudah Garasi sudah Karpot sudah Waktunya Kita ke dalam Wah nyaman loh Hanya tiga level Kita langsung ketemu bordes yang sangat nyaman Disini Langsung saya berhadapan dengan pintu utamanya Yang terlihat elegan sekali Bagus banget ya Terlihatnya mewah Simple gitu kan Nah disini langsung Kelihatan tuh Kolom renang sama taman Indah banget nih Cantik Oke ya Kita naik yuk Satu Dua Tiga Empat Lima Lima level Naik tangga Langsung ketemu pintu utamanya Wah Ini berkualitas nih Mantap nih Cakep Ya Jadi begitu buka pintu utama Di sisi kanan saya Langsung ketemu pintu nih Ya Dan ini ada jendela kaca Yang langsung terlihat Langsung si tamannya Yang cantik banget ya Tamannya Kita lihat yuk Di balik pintu ini Ya Sahabat ya Rasi Begitu kita buka pintu Ini langsung terlihat Satu ruangan Yang ukurannya Lumayan sih ya Sekitar Dua kali Dua setengah meter Ini kalau saya lihat Di denanya Ini peruntukannya Study room Atau Office room Jadi mau Ruang belajar Atau ruang kerja Ini sangat bisa Ya Dan ini Sudah dikasih Jendela Ya Sudah dilengkapi jendela Yang bisa dibuka Semua Jendelanya Besar ya Seperti pintu Saya nyebutnya Pintu jendela Atau jendela pintu Begitu dibuka Nih Suara gemericik Air kolom renang Masuk langsung ke sini Enak Enak banget Tenang Enak di sini Ya Kalau ini enggak Ini kacanya kaca mati ya Oke Dan ini kalian bisa lihat nih Pemandangannya langsung Taman yang ada di depan sini Tuh Sampai Si penyewa Atau owner yang Nanemin Ini nih Pohon pisang Pas banget nih Kalau pisangnya berbuah Bikin kolak Buat buka basah Yuk Langsung ketemu Ini ya Langsung ketemu Railing tangga Railing tangganya Simple Tapi modern banget Bagus Nah Di sisi kanan Langsung ketemu pintu lagi nih Ini ada pintu Kita cek Ini toilet tamu Atau powder room ya Jadi kalian bisa lihat Begitu dibuka Langsung Berhadapan dengan Westafel Dan si Closet Jadi Ini murni Benar-benar hanya toilet Karena kan kita Cukup banyak review Begitu powder room Tapi ada shower Jadi kamar mandi dong Kalau ini Pure Mooney Toilet Atau Powder room Powder roomnya aja Lantainya full marmer Sebagian ding-dingnya Semetra ke bawah Marmer juga Oh iya Rumah ini Ya materialnya Untuk lantainya Full Marmer slab Import Luar biasa kan Jadi materialnya aja nih Luar biasa Rumah dibangun dengan material Yang premium Jadi kalian beli rumah ini Gak akan nyesel Untung banget Karena harganya murah Cuma 9,5 M Ya Rumah Yang memang Standar ekspatriat Keren ya Oke sahabat garasi Seperti ini Ya Seperti gaya saya Biasanya Halo Sahabat garasi Apa kabar kalian Selamat datang Di ruang utama Dari rumah kece ini Sahabat garasi Memang Kalau kita lihat ya Begitu masuk di ruang utama Ini memang layoutnya simple banget Ya Jadi simple tapi elegan Jadi nih Disini bisa kumpul-kumpul bareng nih Semua keluarga Dari ruang tamu Ruang keluarga Langsung ketemu Dapur dan Ruang makan Jadi konsepnya simple Tapi elegan Dan pastinya nyaman banget Ya Oke Langsung kalian bisa Ngelihat ke kiri Ini Di sisi kiri Ini full Dikasih pintu kaca Ya Jadi dia sliding door Tapi ini full Tuh Begitu saya buka Suara gemericik air Kolam renang ini Aduh Bikin seger Lihat Air terjunnya Seger banget Bikin kita Diajakin pen berenang aja nih Ya Oke ya Seperti ini ya Kondisinya Kalau kita kesini Ini langsung Ketemu pool deck Ya Pool decknya sih ini full Kayak semacam teras ya Jadi Ini sangat bisa Dijadikan kumpul Keluarga disini Duh Pemandangannya tuh Lihat Langsung ketemu Landscapenya Walaupun mini ya Walaupun tamannya Tidak begitu besar Tapi udah Ditata dengan Cantik dan rapih Ya Dilihatnya tuh Indah banget Seger banget nih ya Nah untuk kolam renangnya Dia Lebarnya sekitar 2,5 meter Untuk panjangnya tuh 11 meter Menurut saya Sangat ideal Kolam renang Sepanjang ini Dan selebar ini Dengan luas tona Sekitar 224 ini Gitu ya Indah ya Keren banget ya Kita masuk lagi yuk Ini kebetulan Ada peninggalan Sofa ya Sofa bentuk L Disini Dan ada paket Mejanya Kalian udah lihat ya Langsung disini Terlihat Dapur bersih Atau dapur kering Atau kita Bisa katakan Kitchen lah Gitu ya Sebelum ke kitchen Ini langsung ada Area Ruang Yang bawahnya Dikasih full kayu Gitu ya Jadi kayak macam Di area pool deck Gitu ya Nah Ini pastinya Peruntukannya Untuk ruang makan Oke Kalian sudah lihat Kitchen yang Sangat kece Modern banget ya Simple Elegan Mewah Cakep nih Ini detail Finishingnya juga Rapih banget Oke ya Ini Dapur modern Seperti ini Dia mainnya Tidak di Di pojok ya Jadi di tengah Harusnya sih Sebetulnya ini Biasanya kan Penempatan Meja island lah Ya Cuma ini memang Konsepnya Dapurnya Ya dapur modern Gitu ya Jadi kalau dapur modern nih Ya dia pilihnya Seperti ini Jadi kompornya Di tengah Di depan Ketemu kompor dulu Baru di area sini Baru sinknya Gitu ya Emang yang banyak Kita review Kebanyakan rumah-rumah Ya sink Di sini kompor Ini beda ya Oke ya Jadi kompor elektrik ya Ini dia pakai brandnya Electrolux Pastinya kalau kalian beli rumah ini Udah pasti kalian udah dapetin ini Ya Udah dapetin kompor listrik ini Kemudian Udah dapetin Pastinya paketnya ya Ini cooker hooknya Cooker hooknya sih oke juga Ini produk dari Italina Oke ya Yang seperti kalian lihat Ini adalah kitchen Dapur modernnya Keren banget ya Jadi kayak meja island juga Dan ini sudah lengkap Ada kabinetnya ya Kalian bisa lihat Ini sangat berfungsi Ya Masih normal Dan ini menurut saya Masih bagus banget Kondisi masih 80% Oke banget ya Udah dilengkapi dengan Microwave-nya ya Ovennya Kemudian sudah ada Dapet kulkasnya Oke ya Untuk Kabinet-kabinet Bagian atasnya juga nih Masih oke banget ya Jadi kalau saya bilang sih 80% lebih lah Dirapihin lagi juga Udah kayak Lemari kabinet baru Oke sih Bagus Karena ini memang full Lantainya marmer Jadi Kemewahannya juga dapet banget Disini Enak banget deh Ini rumah yang sehat Menyegarkan Dan pasti Menyenangkan Oke ya Nah Ini area ini cukup terang Karena memang Dia skylight Jadi di area sini Ini atasnya skylight ya Karena gak mungkin Kalau dia mau pakai void Dibuka Karena ini Areanya udah masuk Area indoor Kecuali kalian Mau rubah ini menjadi Taman Karena cukup banyak Rumah yang mempunyai Taman di dalam rumah Tapi dia void Jadi outdoor Tapi masih dalam rumah Itu gampang lah Sesuai kebutuhan Dan selera kalian Dan pastinya Setelah diskusi dengan keluarga Tapi kondisi saat ini Ini ruang makan Atasnya skylight Oke Dari sini Kita jadi agak muter sedikit Ini ketemu pintu Ya Sebetulnya tadi bisa dari sini ya Karena udah terlancur disitu Nih Kalian bisa lihat Ini pintu Ada pintu yang aksesnya Dari garasi tadi Silahkan Nah Jadi kalian ngebayangin Mau datang ke rumah ini Paling gak Hanya tinggal buktiin aja Ya kan Oke sahabat GRSI Selesai sudah di area Ruang utama ini ya Ini Langsung terlihat lagi nih Kolom renangnya Aduh Mantep Oke banget Ya rumah-rumah minimalis modern Kayak-kayak gini ya Pemilihannya memang sangat cocok Posisi kolom renangnya Memang di samping Gitu ya Bagus Jadi memang sudah benar Secara Feng Shui Secara dena Fungsionalnya Ya Secara Apa Estetikanya juga Dapet Gitu ya Sahabat GRSI Para Sultan Kalian sudah bisa lihat Langsung ketemu tangga Yang Tidak begitu tinggi Ini nih kerennya Saya suka nih Kalau ngeliat tangga Biasanya kita kalau ngeliat rumah-rumah modern Itu tangga pertamanya langsung terjauh Buh Nah Ini arsiteknya bagus nih Keren nih Ngakalinnya Biar terlihat Simple Dan pastinya gak Ekstrim banget Kalian bisa lihat Cuma 1,2,3,4,5 Hanya 5 level Jadi terkesan kayaknya Mau naik tangga aja Gak menyiksa Ya paling gak Mau naik tangga aja Menyenangkan Gak terlalu mikirin tingginya Ya kan Oke Ini Boleh nih Permainan psikologis juga nih Permainan psikologis Buat yang mau naik ke atas nih Berasa Ke atas itu gak capek Gitu ya Naik 5 level Langsung ketemu bordes Nah Ini nih Saya sekarang ada di bordesnya Ini nyaman banget Oke 2 level Kita langsung ketemu bordes kedua Dari bordes inilah Baru Terlihat Agak sedikit Olahraganya Langsung aja Sahabat garasi Setelah melewati tangga yang beneran Awalnya sih Kayaknya dibikin enak Begitu belak Baru tangga beneran Oh iya Lantai tangganya tuh Keren banget Ini Murni Dia pakai kayu Jadi Lantai dari si tangganya ini Solid wood Jadi memberikan kesan yang Mewah Elegan banget Tapi kesan hangatnya Dapet banget Gitu ya Nah Sahabat garasi Rupanya Di lantai terakhirnya ini Gede banget Ini ruangannya pas banget Buat ruang keluarga Ruang keluarga yang lebih private Ini pas banget Oke Sisi kanan saya langsung terlihat Sliding door Ini semua Ini area sisi kanan saya Ini semuanya kaca Pintu-pintu kaca Semua bisa dibuka Pastinya sudah tahu ya Kalau sudah dibuka begini semua Ini Membuat ruangan juga Gak sumpah ya Karena sirkulasi udara Ventilasi Dan Sistem pencahayaannya juga Maksimal banget tuh Jadi di siang hari gini Agak mendung Tapi cahayanya dapat banget Di ruangan ini Dan pastinya udara seger Oke ya Dari ruang keluarga Di atas ini Dari ruang keluarga ini Kita langsung tersambung Ke area balkon Tapi Biasanya kalau balkon Ada railing Ada pemandangan Ini kita anggap teras aja Oke ya Di sini ada terasnya Yang enak banget Udah dikasih kanopi Yang kanopinya bisa buka tutup ya Ini nyaman banget Buat kalian kumpul-kumpul Nikmatin malam hari ya Di sini kumpul-kumpul keluarga Asik banget Nyaman Tenang Enak banget Kalian juga Bisa menghabiskan malam Untuk mengerjakan Pekerjaan-pekerjaan rumah kalian Di sini Enak banget nih Nah Di sini Ada railing Yang kalau kita diri di sini Ini langsung kelihatan Kolom renangnya nih Nih Kalian bisa lihat nih Jadi ketemu teras Atau pool deck Ya Yang ada di area kolom renang Dan pastinya Terlihat jelas Kolom renang yang menyegarkan Begitu ya Sahabat garasi Di sini Terdapat Ruang keluarga Dan tiga kamar tidur Dua kamar tidur anak Satu kamar tidur utama Kita Langsung lihat Kamar tidur yang Ini dulu Yuk Kita lihat kamar tidur anak yang pertama Nah ini udah ada AC nya Jadi beli rumah ini Setiap kamar tidur udah ada AC Kalian dapet bonus AC Plus Dapet Lemari built in nya Nih Sudah ada nih wardrobe nya Bagus sih Masih bagus banget nih Lemarinya Tuh Masih oke banget Lemarinya 85% Oke ini udah ada kasurnya Spring bed nya sudah ada Rangkanya juga sudah ada ya Di pan ya Rangka Oke Untuk plafon nya sih Dia simple aja Variasinya Agak sedikit bertingkat ya Jadi Di bagian Atas proses saya nih Agak tinggi Nah dia main level Yang di bagian atas headboard nya Dia agak rendah sedikit Rendahnya sekitar 25 cm Jadi lumayan lah Jadi ada variasi si plafon nya Di sisi ini juga Ada jendela besar Bisa dibuka Untuk keamanan dia udah pasang railing juga Jadi Buat anak-anak kita Dipastikan Gak usah khawatir Disini Ngebangun rumah nya Udah dipikirin banget Kenyamanan dan Keamanan anak-anak kita Nah Untuk lantai nya sendiri Kalian bisa lihat Ini full Parket Solid wood Bagus Kualitasnya bagus Bagus banget Saya tau Kita sebelum menuju Ke kamar tidur kedua Ini langsung ketemu pintu Ya Begitu kita buka Ini kan tadi Gak ada kamar mandinya ya Disinilah Mereka nih Biasanya sharing Berdua Satu kamar mandi Oke ya Jadi begitu buka pintu Langsung ketemu westafel Cermin ukurannya cukup besar Kemudian disini ada buat penyimpanan Pelengkapan kamar mandi Ketemu kloset Langsung deh Nih Udah ada pintunya Pintu kaca Manis ya Elegan Langsung ke Ruang shower Nah Sahabat garasi Ruang shower nya sangat nyaman Ukurannya cukup ya Cukup laluasa Kita Mandi disini Menikmati sesasi mandi Dengan Rains shower Dan hands shower Oke sih Sour nya udah oke Kemudian Ini kalian bisa lihat Ini Sangat-sangat mewah Jadi elegan sekali Karena Lantainya full marmer Ding-dingnya juga Full marmer Enak banget nih Beli rumah ini Ya lagi-lagi kalian lihat Semua material yang digunakan rumah ini Kualitasnya premium Mahal-mahal Begini nih Kalau mau beli rumah Lihat dulu Komposisinya Ya kan Bahan-bahan material Bahan-bahan material Yang Digunakan pada rumah Yang kalian mau beli Kita ke kamar tidur Anak kedua Sobat garasi Ini kamar tidur Anak kedua Tempat tidurnya Sudah gak ada ya Kalian beli sendiri Nanti Kalau beli rumah ini Kurang lebih sih Hampir sama ya Dan dia sama Lantainya Menggunakan full parket Solid wood Dan ini ada jendela Yang kalau kita buka Si jendela yang ada Di kamar tidur Anak kedua ini Ini kalian Mau lihat juga boleh Ini langsung Terlihat area Teras dari Kolom renang Yang di Lantai bawahnya Gitu ya Asik juga disini Oke Pastinya udah aman Udah dikasih railing Oke Sama Di depannya juga Di sisi lainnya juga Sama Dia menggunakan Jendela ukuran besar Tapi ini Pemandangannya lebih enak nih Enak deh Kalau ini lebih enak nih Begitu kita buka Tuh Lebih enak Sangat nyaman Kamar tidurnya Ukurannya cukup Buat anak-anak ya Dengan dua view Yang oke banget Viewnya kolom renang Dan taman yang ada di bawah Oke Sobat garasi Yuk Sekarang kita langsung aja Lihat Kamar tidur utama Dari rumah mewah ini Oke ya Sahabat garasi Para calon pemilik rumah ini Kalian keluarga milenial Yang lagi cari di area kemang Serupurut Cocok banget rumah ini buat kalian Karena eksklusif banget Hanya 4 unit Lainnya tersewa Expatriat Ukurannya sih Dua kali lipat Dari kamar tidur anak Untuk area tempat tidurnya aja Ini Lebarnya 4x5 4x5 udah cukup lah Buat kamar tidur utama Nanti penempatan Spring bed Atau tempat tidurnya Di area sini Bagus Cocok sekali Dan ini sudah lengkap Sudah dilengkapi dengan AC Dia pakai merknya Mitsubishi ya Yang happy duty Kemudian disini Kita langsung melihat Ada jendela Ini jendelanya ukurannya gede banget Besar banget jendelanya Begitu kita buka Ini langsung ketemu kaca Jadi kalau kalian mau hati-hati ya Pasang railing Tapi karena ini kamar tidur utama ya Pasti tahu ya Begitu dibuka Ini langsung ada kaca tempered ya Tempered glass yang Dia buat pelindung skylightnya Jadi si skylightnya nih Begitu kita buka Ini adalah skylight yang Terlihat ruang makan Oke ya Nah Ini kalian juga lihat Ini Udah dapet juga nih Lemari buildingnya nih Ya Jadi udah dapet lemari pakaian Oke sih Masih bagus banget Yuk Kita langsung masuk lagi Kedalam ke area Walking Closetnya Walking Closetnya juga Lumayan besar nih Ukurannya 3x3 meter Jadi lumayan lah Lumayan gede Dan ini kalian udah lihat Udah dilengkapi dengan Lemari pakaian yang Masih bagus banget ya Dan pelapannya oke lah Dikasih variasinya Manis nih Ada 3 variasi Yang ini agak paling tinggi Masuk ke dalam Dia kasih down light Oke Disini turun sekitar 15 cm Variasinya Levelnya turun sedikit Jadi Memberikan kesan Yang nyaman Elegan Dan pastinya Variasi ini Fungsinya untuk Memainkan cahaya Jadi cahaya yang ada di atas tuh Cantik Bagus Indah gitu ya Di balik pintu ini Sudah pasti Kamar mandi Kamar pilihan utama ini Langsung aja Kita lihat kemewahan Kamar mandi Masuk ke kamar mandi utama Langsung tertuju ke Weirpool bed Kita langsung ketemu Weirpool bed Yang Kalau saya sih Melihatnya Kayak baru ya Jadi kalian beli rumah Secondary gini Tapi Karena rumahnya Sangat rawat Jadi Rasa baru ya Sangat rawat Lihat Bagus banget ya Weirpool bednya Oke banget Dan modern pastinya ya Dan ini udah dilengkapin Dengan dua jendela Yang bisa dibuka Ini langsung ketemu Closet Atasnya ada Buat nyimpen-nyimpen Perlengkapan Oke Disini kita langsung Ketemu Westafelnya Oke ya Dia pake brand Toto Kemudian ini udah dilengkapin Dengan storage ya Kabinetnya Masih oke banget Ini juga ada sentuhan-sentuhan Kayunya Jadi memberikan kesan yang Enggak monoton ya Jadi bagus banget Cerminnya juga Ini ukurannya Cukup besar Dan cerminnya Ini gak asal cermin ya Jadi Bermanfaat untuk penyimpanan Gitu ya Jadi ini kalau kita buka Ini buat Nyimpen perlengkapan Yang dibutuhkan di kamar mandi Gitu ya Jadi bukan kaca aja Terakhir Barulah kita ketemu Ruang showernya Jadi sebetulnya Bukan terakhir Kalau baru buka pintu ya Ini Baru buka pintu Ya memang ketemunya Langsung ruang showernya Ruang showernya Sekalian bisa lihat ya Mewah Dan pastinya sangat nyaman ya Elegan sekali Ini udah dilengkapi Dengan rain shower Dan hand showernya Jadi udah lengkap Nah Disini Pastinya kalian Melihat Kemewahan Dari kamar mandi Si Kamar tidur utama ini Oke ya Mewah sekali Yuk Kita ketemu di area Kolam renang Alhamdulillah Hirobilalamin Nggak terasa Udah selesai Postur kita Di rumah Mewah Elegan ini ya Kalian yang lihat Video ini dari pertama Sampai selesai Ya paling nggak setuju ya Bahwa rumah ini Nyaman banget ya Enak banget Kalian bisa lihat nih Berasa liburan Setiap hari Kalau beli rumah ini Karena memang Ini Konsepnya memang Tropical resort modern Ya jadi memang Ada konsep-konsep Resort-resort gitu ya Keren sih rumahnya Dan ini Denanya Layoutnya juga simple Fungsional Dan pastinya juga Sangat-sangat Nyaman buat kalian Dan anak-anak kalian Nah ini enak banget nih Lokasinya Selain kawasan Unian Expatriat Ini juga Selangkah Atau 300 meter Udah ketemu Pusat bisnis Dan perkantoran TB Simatupang Raya Yuk Buat kalian Yang Aktifitasnya Bisnisnya Usahanya Di area TB Simatupang Atau kantornya Kerjanya di Simatupang Ini udah cocok banget Nah Akses juga Dari rumah ini Akses kemana-mana gampang Karena yang tadi saya bilang Ketemu TB Simatupang Ya udah ketemu Tol Jor Yang arah bandara Sama ke Puncak Dan seterusnya Oke ya Rumah Berada di dalam Townhouse Keamanan 24 jam Dan eksklusif Hanya 4 unit Oke ya Buat kalian Yang lagi cari rumah Kebetulan nonton video ini Cocok Dengan Apa yang kalian cari Jadi kriteria Karakter Dan kebutuhan kalian Ada di rumah ini Segera deh Kalian hubungi saya Di nomor di bawah ini Karena rumah ini Cukup banyak yang lihat Daerah-daerah Kemang area ini Ini rumah-rumah Dengan konsep seperti ini Ini cukup menjadi Primadona juga Jadi banyak banget Yang suka Yang cocok Dengan konsep-konsep Rumah kayak gini Jadi 2,5 lantai Simple Rumah ini Saya ulangi Dibangun di atas lahan Seluas 224 meter persegi Luas bangunannya 395 meter persegi Hampir 400 Kurang 5 meter aja Rumah ini memiliki 3 kamar tidur 3 kamar mandi 1 kamar tidur Asisten rumah tangga Dapurnya juga Ada 2 Kalian bisa dilihat ya Dapur kering Atau dapur bersih Dan dapur kotor Atau dapur basah Garasinya bisa 1 mobil Carpotnya 2 mobil Owner jual cepat Nego sampai deal 9,5 miliar saja Ayo cepetan Kalian harus cepat-cepat Survei rumah ini Yang nonton video ini Kalian lagi cari Cocok sama rumah ini Hubungi saya Sama-sama kita buktikan Bahwa rumah ini Bener-bener mewah Bener-bener nyaman Karena memang finishingnya Detailnya rapi banget Kita udah lihat sendiri Dan rumah sangat rawat Dijamin beli rumah ini Serasa rumah baru Kalian tinggal Bukan tacak Kalian malah hanya Tinggal bersihin aja Rapihin aja Udah 100% Kaya rumah baru Bagus banget Dijamin Oke ya 2,5 lantai Cuma 9,5 miliar rupiah Sahabat garasi Yang baru bergabung Yang baru Nonton channel youtube ini Jangan lupa Di subscribe Like and share Dan Ditunggu Komen-komen Positifnya Walaupun Ini bulan suci Ramadhan Tetap semangat Sebelum mengakhiri video ini Sekali lagi Saya ingin mengucapkan Untuk saudara saya Yang muslim Selamat menunaikan Ibadah puasa Semoga Semua rangkaian Ibadah puasa kita Diterima Allah Subhanahu wa ta'ala Dan semoga juga Kita tidak hanya Mendapatkan pahala Tetapi kita semua Mendapatkan Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala Tetap semangat Selalu jaga kesehatan Sampai ketemu Pada video-video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!